Pemirsa besok, Polri akan kembali gelar sidang kode etik terhadap empat perwira tersangka kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang etik akan menentukan nasib dan sanksi terhadap para empat perwira itu. Komite kode etik Polri akan kembali menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat pada hari Selasa. Hari ini Polri menggelar rapat sekaligus menyempurnakan berkas-berkas perkara terkait kasus tersebut. Empat anggota kepolisian yang akan jalani sidang etik ini adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Sebelumnya dari tujuh tersangka, tiga di antaranya yakni Irjen Ferdisambo, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik dan difonis sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo ajukan banding atas putusan PT DH tersebut. Sementara banding yang diunjukkan oleh Ferdisambo saat ini tengah diproses untuk segera dikelar sidang komisi banding. Ia mengajukan memori banding kan 21 hari kerja. Tiga hari itu kan dia membuat pernyataan tertulis selain pasal 69. Setelah tertulis, baru 21 hari mengajukan memori banding, langsung sama Karwa Prof disusun sidang komisi banding. Yang komisi banding memiliki waktu 30 hari untuk segera menyelesaikan sidang kode etiknya. Selain pemecatan, dua perwira ini juga dikenai sanksi etika, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercelah serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan.